Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Kali ini bersama saya Samuel Perubah Pemirsa Sidang Pra-Peradilan Perdana Aiman Wijaksono digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga dihadiri oleh pihak Polda Metro Jaya. Tim Kuasa Hukum Aiman menyebut surat izin penetapannya dalam kasus aparat tidak netral tidak sesuai dengan peraturan dalam KUHAP pasal 38 ayat 1. Karena sejatinya pada saat itu Aiman masih berstatus sebagai jurnalis dan dilindungi dengan Undang-Undang Pers. Penyitaan ponsel pribadi miliknya saat dilakukan penyidikan sebagai saksi dinilai cacat formil dalam hukum dan tidak sah. Meskipun Polda Metro Jaya mengatakan penyitaan sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya jurnalis senior Aiman Wijaksono mendatangi Komnas HAM terkait penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi. Aiman juga mendatangi kantor ombudsman guna mengadukan penyitaan yang diduga matmal administrasi. Jurubicara tim Ganjar Mahfud Aiman Wijaksono mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya kali ini untuk mengadukan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Ya kami disini ya mengadukan kepada Komnas HAM terkait dengan kasus yang menimpa saya dalam kaitan ada dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus saya. Pengaduan terkait hak asasi Aiman sebagai wartawan sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers Aiman yang pada saat menerima informasi dari narasumber masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga sejak diterima informasi itu Aiman dilindungi oleh hukum yaitu memiliki hak untuk tidak memberikan bukti narasumber. Hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Sementara itu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan bahwa jurnalis adalah pembela HAM sehingga kinerjanya dilindungi Undang-Undang. Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait kasus yang menimpa Aiman. Jurnalis itu kan semuanya pembela HAM tuh. Mas-mas dan bamba ini semuanya pembela HAM. Jadi ini dilindungi oleh Undang-Undang tentunya. Kan di pasal 100 Undang-Undang HAM jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap asasi manusia itu disebut pokoknya pembela HAM. Nah, di Komnas HAM sendiri ada mekanisme pengaturan tentang terkait pembela HAM. Selain ke Komnas HAM, Aiman dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga mendatangi gedung Div Propam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincensius Medrova, menjelaskan aduan ke Div Propam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah bersama dengan kuasa hukum Aiman Wicasono, Bang Vincensius Medrova, dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Supardi. Selamat sore, abang-abangku. Selamat sore, bang, berubah. Iya, saya ingin ke Bang Vincen dulu. Bang Vincen, bagaimana ini kasusnya sampai saat ini, tahapannya seperti apa? Iya, jadi hari ini sidang perdana pra-perakilan terhadap klaim kami, Saudara Aiman Wicasono. Tadi sidangnya pertama berkaitan dengan pemeriksaan identitas para pihak, karena para pihak ini, baik itu pemohon, membutuhkan, itu diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Untuk pemohon sendiri, itu hadir ada tiga orang kuasa hukum, dan untuk termohon, itu ada beberapa, tadi dari, apa namanya, Polda Metro Jaya. Nah, setelah selesai pemeriksaan para pihak ini, tadi kita sudah bacakan permohonan pra-peradilan kita di sidang pra-peradilan. itu agenda hari ini. Oke, inti materinya apa Bang? Apakah ingin mempermasalahkan terkait dengan penyitaan ponselkah tentang yang menjaga narasumber yang dihubungi oleh Bang Aiman, atau tentang kasusnya sendiri secara keseluruhan? Pemohonan pra-peradilan ini berkaitan dengan penyitaan terhadap empat barang bukti yang diserita kepada Saudara Aiman Bicaksono. Yaitu, ada empat barang buktinya. Pertama adalah handphone Saudara Aiman, kemudian simkar, kemudian akun Instagram, dan akun email dari Saudara Aiman. dan sebetulnya selain dari empat di dalam handphone itu juga ada WhatsApp milik Saudara Aiman yang memang dikuasai dan diakses oleh teman-teman penyirik Kodak Metro Jaya. Nah, memang kita dalam permohonan kita ini kita menguji sahtidaknya penyitaan tersebut. Ada beberapa alasan kita, tadi kita sudah membacakan, poin-poin saja saya sampaikan bahwa apa namanya penyitaan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik itu mereka berdasarkan pada surat izin penyitaan dari pengadilan negeri Jakarta Seratan. Namun, kami juga mempersoalkan surat surat izin perintah penyitaan dari pengadilan negeri Jakarta Seratan karena memang yang diperlihatkan ke kami surat penyitaan dari penyitaan tersebut itu ditandatakan oleh wakil ketua penyitaan negeri Jakarta Selatan. Tentu, kalau kita merujuk pada KUHA pasal 38 itu, itu sebetulnya sudah diatur secara limitatif bahwa yang boleh mengeluarkan izin itu adalah ketua penyitaan negeri Jakarta Selatan. Di sana tidak dijelaskan di dalam surat penyitaan itu apakah wakil ketua penyitaan ini merupakan pelaksanaan tugas atau penyitaan sementara itu memang tidak dijelaskan tidak ada misalnya ada satu klausul di bawah jabatan tersebut. Memang tidak dijelaskan dalam surat penetapan itu. Nah, itu satu. Kedua, di dalam surat penetapan penyitaan pengadilan itu pun hanya satu barang bukti yang diizinkan oleh pengadilan Jakarta Selatan yang diseraskan oleh wakil ketua PN Selatan ini yaitu handphone yang merek Xiaomi yang dibeliki oleh Kalian Dami Saudara Aiman. Nah, ini menjadi persoalan selain kami menanggap bahwa cacat formil terhadap surat penetapan tersedul kemudian ditambah lagi cacat formilnya teman-teman penyitaan terhadap tiga barang bukti di luar dari perintah penyitaan dari pengadilan tersebut. Nah, tentu kan ini menjadi apa namanya alasan-alasan argumentasi kita. Selain itu, kita juga mengaitkan berkaitan dengan perhitungan terhadap hak klien kami sebagai seorang waktawan. Jangan lupa bahwa saudara Aiman Wicaksono ini menerima informasi menerima berkomunikasi dengan narasumbernya ini ini masih berstatus sebagai wartawan dan sedang melaksanakan tugas fungsinya sebagai wartawan. Oleh karena itu, maka secara undang-undang pers, saudara Aiman Wicaksono ini memiliki hak tolak untuk tidak memberitahukan atau mengungkapkan nama dan identitas narasumber kami itu. Nah, ini salah satu yang kita persoalkan. Karena memang apa namanya undang-undang mestinya mekanisme penyelesaian terhadap saudara Aiman Wicaksono ini menurut kami ini melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang pers. Karena menurut kami undang-undang pers ini merupakan next specialis daripada undang-undang nomor satu tahun 1946 itu. Jadi, mestinya mekanisme melalui Dewan Pers baru bisa proses-proses lebih lanjut kalau ada duga bidana. Itu masih banyak lagi argumentasi kami. Baik. Prof, mendengar ya Prof, tadi penjelasan dari Bang Vincent bagaimana Prof terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Aiman Wicaksono dan mungkin tidak hanya Aiman Wicaksono yang mungkin dilaporkan terkait dengan pesengketa bukan pesengketa pilpres tapi dalam tahapan pemilu yang baru saja terjadi menurut Prof Suparji seperti apa? Ya, pertama bahwa Pak Pradilan salah satu mekanisme yang dicambit oleh undang-undang ya. peradilan tadi akan menguji sah dan tidaknya dalam kasus ini adalah tentang penyitaan. Jadi ini adalah satu hal yang patut dihargai, patut dihormati dalam rangka peragian menegakkan hukum untuk menghadirkan sebuah keadilan. Nah, yang kedua dalam menegakkan hukum tentunya harus memperhatikan aspek substansi prosedur dan penangan. Jadi, dalam tindakan penyidik tidak sekedar mereka misalnya melakukan tindakan-tindakan yang memperhatikan aspek substansinya saja. Tidak betul-betul aspek prosedur dan penangannya. Nah, tadi dalam hal penyitaan pun harus jelas misalnya apa yang cita izinnya oleh ketua pengambilan negeri atau bukan. Terus, kemudian kepentingannya apa dalam penyitaan. Terus, kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan pemilik dan obyek yang disita tadi itu. Apakah menyandang profesi wartawan? Nah, tentunya itu harus dihormati. Jadi, dalam ini upaya pra-peradilan itu dalam rangka untuk meluruskan sekiranya ada penyimpangan-penyimpangan dalam hal penyitaan. Dan yang ketiga bahwa memang kalau kita cermati dari berbagai media, saya kira patut dipertanyakan tentang kebenaran, keabsahan dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap ponsel yang dimiliki oleh Aiman. Karena pertama adalah kaitannya dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan soal profesi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan jenis yang disita dan yang keempat adalah kaitannya dengan pemberian izin dari penyitaan dan itu. Dengan demikian maka menurut saya cukup rasional cukup objektif untuk dilakukan satu pra-peradilan. Nah nanti melalui mekanisme permohonan jawaban pembuktian terus kemudian ada kesimpulan dan ada putusan maka akan kita tunggu apakah penyitaan tadi menjadi sah atau tidak berdasarkan ketenteraan hukum yang berlaku. Jadi kalau dalam pandangan saya saya menghormati upaya yang dilakukan oleh Mas Aiman melalui kuasa hukumnya dan harapan adalah ini berjalan secara transparan berjalan secara independen tidak terpengaruh misalnya soal pemilu tidak terpengaruh soal politik tetapi adalah murni ini adalah dalam konteks penegakan hukum mas oke tapi Prof sebagai bukan maksudnya seberapa besar kemungkinan pra-peradilan itu dimenangkan oleh penggugat biasanya kan pra-peradilan selalu end up-nya kalah lah dengan dalam hal itu lalu apakah kalaupun memang berhasil apakah hal tersebut bisa kurang lebih menggugurkan penetapan tersangka dari awal ya saya kira tentunya kuasa hukum optimis lah bahwa upaya pra-peradilan dengan objek pengetahuan ini akan dikabulkan kalau kemudian pesimis selama ini kalah saya kira juga tidak bahwa kemarin kan wameikum ham kan penetapan tersangkanya juga melalui pra-peradilan dikabulkan sehingga kemudian dinyatakan bahwa tidak sah penetapan tersangkanya jadi menurut saya ini akan berimplikasi seandainya pengetahuan tidak sah maka akan berdampak pada penetapan tersangka tadi itu kalau adanya penetapan tersangka seandainya kan belum ada kan belum ada penetapan tersangka masih pada hak penyidikan jadi ini akan berdampak pada proses penyidikan yang berlangsung karena hak penyidikan dalam rangka menemukan alat bukti kemudian buat terang-benderang perkara dan menentukan tersangka nah proses mengulang alat bukti saja menjadi dasar maka menjadi tidak terang-benderang dan menjadi tidak ada tersangkanya jadi tentunya bahwa ini harus optimis dari pihak penasihat hukum atau kuasa hukum dari Mas Aiman oke Bang Vincent sorry tadi saya menyebut penetapan tersangka terkait dengan Bang Aiman tapi saya yang bertanya kalau memang tidak digabulkan misalkan atau kalah saya selalu berpikir pesimis dengan hukum di Indonesia seperti itu ya kasarnya ya tapi next move-nya apa Bang Vincent ya pertama-tama kita harus optimis bagaimanapun negara ini runtuh tapi hukum harus tetap dikedakan kami sangat optimis dengan permohonan kami tersebut karena memang senyata-nyatanya kita bisa melihat bahwa ada jajat formil jajat prosedur dalam melakukan penyitaan tersebut tentu ini harus kita uji di dalam persidangan dan kita menyurahkan sepenuhnya kepada hakim tunggal dan kami meyakini hakim tunggal agak objektif karena begini apa yang diperjuangkan oleh saudara iman ini tidak semata-mata untuk dirinya sendiri sebetulnya ya yang diperjuangkan adalah apa namanya apa yang diperjuangkannya adalah satu hak yang dimiliki oleh jurnalis atau waktawan yang mana hak itu adalah telah diatur dalam undang-undang pers nah kalau ke depannya kemudian dengan mudahnya didapatkan dengan mudahnya dilakukan penyitaan terhadap apa namanya yang berkaitan dengan sumber-sumber informasi waktawan ini ini merusak apa namanya tantangan demokrasi kita merusak profesi wartawan ini ini yang diperjuangkan oleh saudara iman ini dia tidak sedang memperjuangkan lirinya ini dia sedang memperjuangkan profesinya ini juga harus dicatat gitu ya kurang lebih seperti baik terima kasih Bang Vincent Pro Suparji waktu juga yang menyudahi perbincangan kita pada sore hari ini kita berdoa yang terbaik buat kasus hukum di Indonesia dalam hal ini buat Bang Iman Wicastoro selamat sore selamat sore selamat sore selamat menikmati